disini kotor sehingga sinyalnya itu error kita bersihkan jumpa lagi di channel di video kali ini saya akan membagikan ilmu kenapa AC nya tidak dingin dan yang menyala itu hanya kompresornya saja ya jadi hanya menyala sebentar lalu kemudian mati lagi kita nyalakan dulu AC nya oke udah nyala kita akan mengecek outer nya kompresornya bekerja atau tidak oke dan ini adalah outer nya kita cek dulu apakah kipasnya nyenang nyalakan dengaran ya kompresornya kadang mendengung kadang mati jadi mendengungnya itu hanya beberapa detik doang nah penyebabnya adalah kita penggantin dulu di bagian pinternya oke seperti ini jadi ini kondisinya tidak dingin dan kompresornya itu hanya mendengung sebentar ya jadi tengung itu beberapa detik doang kemudian mati lagi kita penggantin dulu kita lepas dulu covernya ini dengan menarik bagian atasnya mencapai dan melepas dua baut yang ada disini kita coba dulu ini covernya kita lepas covernya bagian depan dengan mengangkat sedikit lalu biarkan terbuka dan kita buka baut ada tiga buah baut disini yang di bawah satu dan disebelah kanan ada satu kita gunakan obeng seperti biasa kayak membuka baut kita lepas dulu yang ini kemudian kita tutup kita lepas saja biasanya satu ini adalah kotor bisa juga ini kotor tapi ini masih bersih ya ini yang kedua kopinya tinggal kita tarik saja ini kita tarik ke atas ini yang terpengar tinggal kita tarik ke atas oke sudah terlepas kita rata apakah ini ada yang kotor disini biasanya itu campuran oli sama jadi kalau bocor itu dia ada olinya sama minyak dan ini tidak bocor kita cek dulu yang bagian sini kalau tidak ada kebocoran kita cek bagian termisnya kawan-kawan letak termisnya ada di sebelah kanan jadi menyatu dengan pipa disini ada lembak nejil kita tarik saja termisnya dan kemungkinan termisnya ini kotor jadi penuh dengan karat nanti kita bersihkan pakai ambrit atau pakai amplas biar tidak ada karat dan dapat membaca suhunya dengan tepat jadi fungsi termis ini adalah membaca suhu ruangannya nanti jika ruangan sudah mencapai dingin yang ditentukan maka dia akan mengirim sinyal ke PCB untuk memutus alun listrik sehingga kompresornya menjadi tidak bekerja nah kemungkinan termis ini kotor sehingga sinyalnya itu error kita bersihkan menggunakan amplas seperti ini sampai bersih ya sampai kelihatan seperti tembaga yang berwarna coklat kemerahan seperti ini kawan-kawan termis yang sudah kita bersihkan jadi warna coklat kemerahan lalu kita masukkan lagi ke tempatnya seperti semula dan satu lagi ya kalau oblak kita ganjar menggunakan kabel ya yang dipastikan tidak goyang-goyang sehingga suhunya bisa terbaca dengan tepat seperti ini kawan-kawan jadi termisnya tidak goyang-goyang kita ganjar menggunakan tembaga ya jadi ini bekas kabel saya pipihkan saya palu jadi gapnya tidak bisa masuk sehingga termisnya ini tidak goyang-goyang kita coba nyalakan AC-nya dan kita lihat pipanya evaporatornya ya jadi kita tunggu sekitar 3 menitan sehingga kompresornya yang outernya itu bekerja dan mengeluarkan freonya kita rapat dulu bagian evaporatornya disini harusnya mulai dingin ya jadi mulai terjadi kondensasi dari ujung sini kemudian muter ke atas dan semuanya nanti akan berembun jadi menandakan kompresornya itu bekerja dengan baik dan termisnya sudah membaca suhu dengan tepat sekian dulu video saya kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like and share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati